Dewi Persik akhirnya membongkar tabiat Anggawijaya. Dirinya menjadi korban penipuan dari sang suami Anggawijaya sehingga tak menyelesal diceraikan. Bahkan mantan istri Saipul Jamil ini menyatakan bahagia dicerai Anggawijaya karena selama ini merasa dimanfaatkan selama hidupnya. Sujud syukur diceraikan Anggawijaya, kini Dewi Persik mulai berani ungkap isi hatinya. Bukan cuma itu saja, Dewi Persik bahkan sentil Anggawijaya yang disebutnya tukang tipu. Drama perpisahan Dewi Persik dan Anggawijaya kini makin meruncing. Baik Dewi Persik dan Anggawijaya kini pasrah jika rumah tangganya hancur. Perceraian yang sudah di depan mata ini mengurai banyak pro dan kontra. Bahkan Anggawijaya dan Dewi Persik malah berseteru satu sama lain. Namun walau akhirnya akan cerai, terkuak isi hati Anggawijaya yang sebenarnya. Masih cinta, pilu curahan Anggawijaya ingat kenangan bersama Dewi Persik. Bagi Anggawijaya, lima tahun menjalin biduk rumah tangga bersama wanita yang akrab di Sapa DP ini cukup membuatnya mengenal sang biduan. Jika Anggawijaya sedih akan perpisahan yang dipilihnya, Dewi Persik malah isyaratkan kebahagiaan. Dalam sebuah video, Dewi Persik mengatakan bahwa dirinya santai digugat cerai sang suami. Satu persatu, Dewi Persik seolah membuka permasalahan rumah tangganya dengan Anggawijaya. Mantan istri Saipul Jamil itu mengaku selama ini ditipu oleh Anggawijaya. Gapapa, selama dicerai sama orang yang nipu aku, membohongi aku, gapapa, berarti Tuhan sayang sama aku, ungkap Dewi Persik. Kalau aku dicerai sama laki-laki yang baik sama aku, baru menyesal, imbuhnya. Wanita yang akrab di Sapa DP itu tak menjelaskan secara rincin mengenai penipuan yang dimaksud. Namun ia menyebut jika selama berumah tangga, Angga telah membohongi dan memanfaatkan dirinya. Buat aku, dalam berumah tangga itu adalah tanggung. Jawab dan aku tidak menuntut apapun. Tapi kalau aku sudah dibohongi, ia sebenarnya bukan dicerai, tapi lebih ketau diri, tutur Dewi Persik. Dewi Persik pun malah bersyukur dirinya kini digugat cerai. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!